Terkuak syar ini pernah bongi Reino Barak sebelum akhirnya sah menikah. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Mereka syar ini dan Reino Barak belakangan ini kembali mencuat ke publik lantaran muncul isu retaknya rumah tangga mereka. Sebelumnya keduanya juga pernah diisukan bahwa syar ini merebut Reino Barak dari Luna Maya. Ternyata ada sebuah cerita dibalik pernikahan mereka di mana syar ini kala itu membongi Reino Barak agar mau membuat sebuah video klip dengannya. Video klip tersebut nantinya untuk hadiah ulang tahun mereka. Syar ini juga turut mengajak adiknya, Aisyar Rani untuk membantu membohongi Reino. Ia juga mengatakan bahwa video tersebut hanya menceritakan real keseharian mereka sebagai suami istri. Kala itu adik aku juga menyebutkan bahwa syar ini sedang berulang tahun video klip pada sebuah label musik. Selain itu ia juga mengatakan bahwa lagu ini sudah lama dibuat sejak sebelum menikah. Hari ini tuh aku mau bikin klip lagu baru syar ini, terus yang spesialnya Reino mau banget diajak syuting untuk klip ini, ujar Aisyar Rani. Hal tersebut ditutup rapat oleh keduanya, bahkan saat proses syuting lagu milik syar ini tersebut tidak diputar. Saking menjiwainya syuting itu mendengar instrumen yang romantis, saking ini bener-bener rahasia dan kita tutup banget, sambung Aisyar Rani. Akan tetapi Reino Barak akhirnya mengetahui hal tersebut, ia juga mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mendukung apa yang dilakukan syar ini. Jadi Pak R.B. ini tuh gak tau izini support? Lagu apa juga aku bilang aku masih menyembunyikan lagu itu. Aku bilang masih mixin mastering, belum selesai padahal udah ada, kata syar ini. Negara menama yang diberikan ini syar ini dianggap kebanyakan dan kelebiota, netizen ketahuan suara berikutnya. Syar ini dan muda maya memang tak bisa dilepaskan hingga saat ini. Mengingat keduanya adalah orang paling erat dengan Reino Barak. Muda maya yang berpacaran dengan Reino Barak putus dan sosok semuka ini meningkat dengan syar ini. Sempat bersabat, syar ini dan muda maya seakan terlibat perang dingin hingga saat ini. Bahkan keduanya dituguhi kerap melempar pindiran secara halus. Bahkan istri dari Reino Barak itu dianggap kerap meneriganya pasangan dari muda maya. Belum lama ini muda maya yang menerima pemberian dari syarikat kondam. Reino Di Yunardi dianggap membuat panggap meneriganya asal kota syarikat ini itu. Wah, thank you at digimap idx. At Reino Di Yunardi tulis dina maya seperti dikutip hoax.id. Tak disangka, istri dari Reino Barak itu mengunggap produk yang bersama dengan Reino Barak. Beberapa hari setelahnya. Selamat dan sukses untuk membuat karya terbaru dari standby seru tanah air. Toto kesayangan kita semua, At Reino Di Nardi tulisnya. Di hendak ulang oleh akun, At Jung Lee Will Never Dance. Syarikat ini kembali mendapat sambutan hangat dari netizen. Kan latas tibu de bulma kepanasan haa ucap muta 7768. Tegak dikasih, Jung cuma ngucapin suamat ama karyanya. Sahut netizen lain. Ketauankan siapa bestinya on Reino Di, simpal netizen. Kasian bestinya dikasih belakangan, musuhnya dikasih duluan. Simpil, netizen lain. Reino Di Yunardi memang dekat dengan semua artis termasuk menamanya Danji Clash yang ini. Bahkan Reino Di Nardi ketahuan kerap masin hal yang paling indahan foto dari syarikat ini tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada kebiasaan sederhana yang ditunjukkan oleh syarikat ini hingga membuat yang kini bisa terlihat sangat cantik. Sebelum menikah dengan syarikat ini, Reino Barak sebelumnya telah berpacara dengan dunia Maya. Namun saat ini telah bersama dengan syarikat ini, Reino Barak terlihat sangat setia kepada sang istri. Apa sebenarnya yang membuat syarikat ini bisa menjadi cantik hingga membuat Reino bisa bertahan? Ternyata syarikat ini pakai sebuah masker yang dibuatnya sendiri. Ternyata masker syarikat ini memakai air ini dan sering membiasakan diri lewat kebiasaan ini. Incess lupanya kelap menggunakan air dan sering mencuci wajahnya sehingga bagian wajahnya kini bisa sangat lambat gilau. Setelah istri Reino menjadi Reino Barak ini, Incess tampak sangat mewah dan terlihat makin glamor. Incess tak mau mengaku bahwa selama ini dirinya melakukan peranggapan. Memiliki wajah cantik, bersih dan bersinar menjadi salah satu harapan dari setiap orang. Terutama untuk para kaum Hawa yang menjadi impiannya. Wajah kincelong juga menjadi salah satu rahasia kecantikan dari syarikat ini yang murah dan tak semahal gaya hidupnya. Istri dari pengusaha Reino Barak tersebut mengaku jika dirinya memilih untuk tidak pergi ke klinik untuk merawat wajah kincelongnya. Selain memiliki wajah yang kincelong, syarikat ini ternyata memiliki kulit yang sensitif. Meski memiliki jenis kulit sensitif, syarikat ini memiliki rahasia tersendiri untuk memiliki kulit yang tampak putih dan gedap kincelong. Bukan pergi ke klinik perawatan wajah, syarikat ini memiliki-memiliki dokter kulit pribadi yang menjadi andelannya. Aku gak pernah lupa pakai night cream and day cream dari dokter. Saya itu gak pernah perawatan ke klinik, sekali saya fashion wajah, saya langsung berhutus. Sekali perawatan kulit berhancur, ucap syarikat ini. Aku bukan tipikal suka perawatan raja yang mendatangi beberapa klinik, enggak sama sekali. Ungkap syarikat ini. Sedangkan untuk melakukan perawatan, syarikat ini mengaku wajah memiliki kamar yang menggunakan air saja. Syarikat ini mengaku tak pernah menggunakan perawatan ke hadap kliniknya. Jadi aku tuh cuman bersih, nilai skir, 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 nilai skir. Terima kasih telah menonton!